Selamat datang di sehari belajar interaktif bahasa data lanjut Saya Denia Rianto dengan tuasan Pembing, Rengga Asmara, S.K.O.C.A Kita sampai pada pembahasan teori 9 yaitu Bahasa Data Client Server Pokok bahasan Pertama pendahuluan, kedua arsitektur client server Ketika pengasusan query pada bahasa data client server Tujuan belajarnya Setelah mempelajari materi dalam bab ini Melahiswa diharapkan mampu Memahami konsep bahasa data client server Memahami arsitektur client server Dan terakhir memahami pengasusan query Pada bahasa data client server Dan bagaimana perangkat luna client server Pendahuluan Aplikasi bahasa data terdistribusi Dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server Teknologi client server Beragama secara cepat sebagai teknologi lanjut Betul berapa waktu yang lalu Sangat sulit memprediksikan status teknologi Server yang terjadi saat ini Hal ini sama sulitnya Dengan memprediksi teknologi Untuk beberapa tahun ke depan Beberapa faktor yang berpengaruh Fada fungsi client atau server Atau keduanya Melibatkan perangkat keras Dan perangkat luna Protokol network Teknologi loan atau one Dan komunikasi Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut Menyebabkan semakin besar Kemungkinan mempunyai sistem yang kuat Arsitektur client server Saat ini arsitektur client server Yang punya digunakan Dalam industri disebut Desire arsitektur Pada arsitektur ini Server mengirim data Dan klien mengakses data Server memainkan peranan yang dominan Pada arsitektur ini Keuntungan sistem ini adalah Kesederhanaan dan kompabilitas Dengan sistem yang legal Arsitektur client server yang digunakan Kemudian adalah Three-tier arsitektur Pada model ini Layar jadi terrepresentasikan Sebagai host server dan klien Server memainkan peranan Sebagai penengah Dengan mengirim aturan bisnis Prosedur atau constraint Yang digunakan untuk mengakses data dari host Klien berisi antar muka GUI Dan beberapa aplikasi tambahan Mengenai aturan bisnis Kemudian server bertindak Sebagai conduit of passing Proses data dari host ke klien Dimana kemudian diproses Atau di filter Dan dipresentasikan Kemakai dalam format GUI Antara muka pemakai Aturan dan pengaksesan data Bertindak sebagai Three-tier Klien biasanya dihubungkan Ke server melalui loan Dan server dihubungkan Ke host melalui one Klien melakukan drama Yang digunakan ke server melalui one juga Stim ini sangat cocok Untuk perusahaan besar Dimana pasir data terpusat Dapat disimpan dalam host Dan biaya pembangunan LAN dan WAN Dapat diatur dan dioptimasi Menggunakan teknologi yang baru Untuk setiap bagian Yang berbeda dalam organisasi Pengaksesan query Pada palis data klien server Setiap klien harus mempunyai Menggunakan query SQL yang tepat Dan menyediakan Antarmuka pemakai Dan fungsi antarmuka Untuk bahasa pemerekaman Karena SQL adalah Bahasa standar relasional Berbagai SQL server Meskipun disediakan oleh Fender yang berbeda Tapi menerima perintah SQL Klien juga merujuk pada Tata dictionary Yang didalamnya Terdapat informasi Pada tata distribusi Di antara server SQL yang berbeda Sebagai modul untuk Dekomposisi query Global ke dumps Sejumlah query lokal Yang dapat dieksekusi Pada parakai tempat Interaksi antara klien dan server Selama pemeriksa Query SQL Dan sebagi berikut Pertama klien melakukan Passing query pemakai Dan memecahnya Kedalam jumlah query Independent Untuk setiap tempat Setiap query Diterapur tersebut Dikirim ke server yang sesuai Setiap server memproses Query lokal Dan mengirim relasi hasil ke klien Ketika klien Mengkombinasikan Hasil subquery Untuk memproduksi Hasil dari query Asal yang dikirimkan Pertama pendekatan ini Server SQL juga disebut Transaction server Atau total piece Processor Atau back end machine Sebagai klien Sedangkan klien disebut Application processor Atau front end machine Interaksi antara klien dan server Ditentukan oleh Pemakai pada level klien Atau melalui modul khusus Pertama tipe MS klien Yang merupakan bagian Dari paket TPMS Tram TPMS Yang banyak digunakan Menteri perangkat lunak Dibagi dalam tiga level Satu Perangkat lunak server Bertanggung jawab Pada manajemen data lokal Kebanyakan Sama dengan perangkat lunak TPMS Kedua Perangkat lunak klien Bertanggung jawab Untuk fungsi distribusi Mengakses informasi Distribusi data Dari katalog TPMS Dan memproses Semua perintahan Yang membutuhkan Akses kelebih dari satu tempat Hari ini juga ditangani Semua Antara muka user Para tunak komunikasi Biasanya dibungkan Dengan sistem operasi Terdistribusi Menyediakan Menyediakan Primitif komunikasi Yang digunakan oleh klien Untuk mengirim Perintah dan data Ketempat yang berbeda Sesuai kebutuhan Hal ini bukan bagian Yang terpenting Dalam TPMS Tapi menyediakan Primitif komunikasi Dan pelayanan Yang essential Klien bertanggung jawab Untuk memakai Eksekusi Terdistribusi Untuk beberapa tempat Server Suatu query Atau transaksi Dan untuk melakukan Supervisi eksekusi Terdistribusi Dengan mengirim Perintah ke server Perintah ini termasuk Query lokal Dan transaksi Yang dieksekusi Selain perintah Untuk mengirim data Ke klien Atau server lain Suatu fungsi Yang mungkin Dari klien Adalah menyebutkan Detail distribusi Data dari pemakai Yang memungkinkan Pemakai menulis Query global Dan transaksi Seperti basis data Yang terpusat Dan baris menentukan Tempat dimana Data dirujuk Dalam query Atau transaksi berbeda Properti ini disebut Distribusi Transparency Beberapa DBMS Tidak melakukan Distribusi Transparency Sehingga Memakai harus Berhati-hati Terhadap Distribusi data Secara detail Ringkasan Konsep Arsitektur Client server Berhubungan Dengan Basis data Terdistribusi Arsitektur Client server Yang dikembangkan Saat ini Menggunakan Tristar Arsitektur Dimana Terdapat Tiga komponen Utama Yaitu Host server Dan client Penghasis Query Dilakukan Dengan Cara Client Melakukan Permintaan Query Dengan Mengirim Subquery Ke Berapa Tempat Server Dan Setelah server Mengirimkan Hasilnya Ke Klien Klien Mengkombinasikan Hasil Subquery Query Asal Modul Perangkat Lunak Yang terdapat Pada DPS Dapat Dibagi Dalam Tiga Level Yaitu Perangkat Server Client Dan Komunikasi Kita Lanjut Pada Latian Soal Pertama Apa Yang dimaksud Dengan Sistem Client Server Client Server Sebuah Arsitektur Jaringan Yang Memisahkan Client Biasanya Aplikasi Yang Menggunakan GUI Dengan Server Masing Masing Client Dapat Meminta Data Atau Informasi Dari Server Luz Salah Kedua Apa Perbedaan Konsep Arsitektur Client Server Yang Ada Sekarang Dari Arsitektur Sistem Terdistribusi Konsep Arsitektur Client Server Yang Ada Sekarang Adalah Pada Arsitektur Ini Server Mengirim Data Dan Client Menghasil Data Server Mainkan Peranan Yang Dominan Pada Arsitektur Ini Kondohan Sistem Ini Adalah Kesederhana Dan Komibilitas Dengan Sistem Yang Legal Sedangkan Pada Konsep Arsitektur Sistem Terdistribusi Sistem Dianggap Sebagai Suatu Set Layanan Yang Disediakan Untuk Klien Server Dan Klien Diperlukan Berbeda Soal Nomor Tiga Disebutkan Bagaimana Tugas Host Server Dan Server Pada Three Tire Arsitektur Server Memangkan Peranan Sebagai Pendengah Dengan Mengirim Aturan Bisnis Prosedur Atau Constrain Yang Denggunakan Untuk Menghasis Data Dari Host Klien Berisi Antara Muka Goe Dan Beberapa Aplikasi Tambahan Mengenai Aturan Bisnis Server Bertindas Sebagai Conduit OPC Memproses Data Dari Host Ke Klien Di Di Diproses Atau Difilter Dan Dipresentasikan Lepas Pemakai Dalam Format Goe Antara Muka Pemakai Aturan Dan Menghasisian Data Bertindas Sebagai Tire Klien Biasanya Dihubungkan Ke Server Melalui LAN Dan Server Dihubungkan Gauss Melalui WAN Klien Mal Contra Remote Yang Dihubungkan Ke Server Melalui WAN Juga Ruzo Nomor Empat Menceritakan Bagaimana Penghasisian Query Dari Klien Ke Server Dan Hasil Query Dari Server Ke Klien Penghasisian Query Dilakukan Dengan Cara Klien Melakukan Permintaan Query Dengan Mengirimkan Subquery Ke Beberapa Tempat Server Dan Setelah Server Mengirimkan Hasil Ke Klien Klien Mengkombinasikan Hasil Query Ke Query Hasil Urusan Nomor Lima Perangkat Lengk Saja Yang Dipe Perlukan Sistem Klien Server Pertama Perangkat Server Bertanggung Jawab Pada Manajemen Data Lokal Kebanyakan Sama Perangkat Lengk Dbms Kedua Perangkat Lengk Bertangg Jawab Untuk Fungsi Terdistribusi Mengakses Informasi Distribusi Data Dbms Dan Memproses Semua Permintaan Yang Membutuhkan Akses Kelebih Dari Satu Tempat Hal ini Juga Ditangani Semua Antarmuka User Ketiga Komunikasi Biasanya Dihubungkan Sistem Operasi Terdistribusi Dihidikan Primitif Komunikasi Yang Digunakan Oleh Klien Untuk Mengirim Perintah Dan Tata Ketempat Yang Berbeda Sesuai Kebutuhan Hal ini Bukan bagian yang terpenting dalam Dbms Tetapi Menyediakan Primitif Komunikasi Dan Pelayanan Yang Esensial Sekian Materi Kali Ini Kita Bertemu Lagi Pertama Materi Selanjutnya Terima Terima